Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skoropensharing channel akan memberikan informasi seputar pembaruan senin dan juga tentunya gimana caranya untuk mendapatkan hal antakelan-kelan dengan rating maksimal 99 termantul-mantul Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama, teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari senin nanti teman-teman semua Konami akan memperbarui lagi event yang ajang tour teman-teman semua dimana Di hari senin nanti teman-teman semua kamu mulai bisa lagi mengerjakan event tour ini teman-teman semua dimana event ini kamu bisa mendapatkan totalis 10.000 GP secara gratis dari Konami hanya dengan mengumpulkan 3.000 poin aja Selanjutnya teman-teman semua, Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di tanggal 18 Juli nanti teman-teman semua tidak akan ada club selection baru teman-teman semua karena seperti yang kita ketih bersama teman-teman semua club selection ini merupakan paket yang nggak laku di eFootball 2022 Ngeri, ngeri, ngeri Sebenarnya gue juga pengen ngebuka club selection tapi koinnya dari mana koinnya dari mana Konami, ngeri, ngeri, ngeri Kemudian teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengadakan kembali fitur laga teman Ngeri, ngeri, ngeri Terima kasih Konami Akhirnya gue bisa sombong sekuat ke teman-teman gue Dan juga tentunya teman-teman semua Fitur friend match ini atau laga teman ini itu akan dimasukkan Konami di pemberan V1.1.4 teman-teman semua yang akan di update di pertengahan bulan Juli Kemudian pertanyaannya teman-teman semua Itu di hari Kamis Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman semua Konami juga akan memasukkannya di hari Minggu Di tanggal 24 Karena seperti yang kita keteh bersama teman-teman semua Bahwa di tanggal 10 kemarin juga Konami Secara tiba-tiba mengadakan maintenance Untuk memperbaiki posisi tombol teman-teman semua Yang mendapatkan banyak hujatan Ngeri, 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 ngeri Selanjutnya teman-teman semua Sekarang penciring channel akan berikan tutorial Gimana caranya untuk mendapatkan Erling Haaland Teklan-Klan teman-teman semua Secara gratis Tis-tis-tis dari Konami Dengan rating boosting maksimalnya itu Bisa sampai 99 Ngeri, ngeri, ngeri Nah untuk mendapatkan Erling Haaland Kamu itu harus mendapatkan Item calon pemain bintang 5 Teman-teman semua Dan pertanyaannya Gimana sih caranya Untuk bisa mendapatkan item calon pemain bintang 5 ini Teman-teman semua Caranya gampang banget teman-teman semua Kamu silahkan untuk langsung saja Main 5 kali di lagatur versus AI Teman-teman semua Nah disini Lagatur versus AI itu ada 2 Teman-teman semua Ada yang European Master Cup Ada juga yang versi starter Teman-teman semua Dan kamu bebas pilih Teman-teman semua Mau 5 kali main disini Atau misalkan 2 kali main disini Kemudian 3 kali main disini Intinya Kamu harus memainkan 5 kali lagatur Teman-teman semua Sampai selesai ya Untuk bisa mendapatkan item calon pemain bintang 5 Selanjutnya Dalam 5 lagatur ini Teman-teman semua Apakah kamu harus selalu menang? Jawabannya enggak Teman-teman semua disini Open Sharing Channel Sengaja untuk mengalah Di 1 match teman-teman semua Dan hasilnya Open Sharing Channel juga Masih bisa mendapatkan Item calon pemain bintang 5 Cukup dengan 5 kali main aja Teman-teman semua Dan levelnya juga bebas Teman-teman semua Mau level legend Mau level beginner Dan sebagainya Intinya Kamu harus menyelesaikan 5 kali lagatur Sampai selesai Maka kamu secara otomatis Akan mendapatkan Item calon pemain bintang 5 Secara gratis Tis-tis-tis Dari Konami Terima kasih Konami Selanjutnya Setelah kamu main 5 kali lagatur Teman-teman semua Maka kamu silahkan Untuk langsung saja Pergi ke target Kemudian kamu masuk Ke target yang ini Setelah itu Teman-teman semua Maka Kamu bisa langsung Mengklaim Item calon pemain Bintang 5 Teman-teman semua Kamu silahkan Untuk langsung saja Tinggal klik Dan kamu sukses Mendapatkan Item calon pemain Bintang 5 Kemudian kamu silahkan Untuk langsung saja Masuk ke breakout stars Kemudian teman-teman semua Kamu cari Erling Haaland Taklan-Klan Teman-teman semua Setelah itu Langsung saja Kamu tukarkan Teman-teman semua Item calon pemain Yang kamu dapatkan Yang bintang 5 Teman-teman semua Dengan Erling Haaland Taklan-Klan Atau buat kamu Yang gak pengen Erling Haaland Kamu bisa juga Menukarkannya Dengan Ibrahimovic Ericsson Ataupun Coutinho Teman-teman semua Itu tergantung Pilihan kamu Tapi disini Open Sharing Channel Lebih memilih Untuk menukarkannya Dengan Erling Haaland Taklan-Klan Kalau gaya main tim Kamu bagus Teman-teman semua Si Erling Haaland Taklan-Klan ini Bisa nyampe Ke 99 Ngeri Giri-giri Dapat Haaland Secara gratis Tis-tis-tis Dari Konami Terima kasih Konami Selanjutnya Teman-teman semua Disini banyak banget Yang bertanya Kepada Open Sharing Channel Tentang racikan Untuk si Haaland Taklan-Klan Dan juga tentunya Perbandingan Dengan Erling Haaland Yang versi Standar player Yang rating boostingnya Cuma 98 aja Disini Teman-teman semua Kedua pemain ini Gaya permainannya Sama-sama Pemburu goal Teman-teman semua Dan kalau kamu lihat Keunggulan dari Haaland Taklan-Klan Yang versi pemain standar Itu cuma di offensive Awareness Sementara keunggulan Yang versi breakoutnya Teman-teman semua Dia itu memiliki speed Yang ngeri-ngeri-ngeri Dan juga tentunya Kicking power Serta jumping Yang ngeri-ngeri-ngeri Jadi menurut Open Sharing Channel Teman-teman semua Secara overall Teman-teman semua Itu lebih bagus Erling Haaland Taklan-Klan Yang versi breakout Dan untuk racikannya Teman-teman semua Open Sharing Channel Sarankan kamu Juga tentunya Empat kaki bawah Sehingga teman-teman semua Si Erling Haaland Taklan-Klan ini Akan menjadi penyerang Yang sangat sempurna Teman-teman semua Apalagi teman-teman semua Dia memiliki skill Super subter Mantul-mantul Kemudian teman-teman semua Keunggulan yang paling mencolok Dari Erling Haaland itu Adalah di gaya mainnya Teman-teman semua Kalau kamu lihat teman-teman semua Erling Haaland Yang versi breakout ini Dia sangat fleksibel banget Teman-teman semua Mau kamu pakai penguasaan bola Dia kecocokannya 70 Long ball counter 80 Quick counter 70 Teman-teman semua Semuanya di atas 70 Sementara Erling Haaland Yang versi standar ini Teman-teman semua Bagi kamu yang menggunakan Strategi permainan Penguasaan bola Mau gak mau Teman-teman semua Kamu harus menyisihkan Sebagian poin kemajuan kamu Untuk meningkatkan Gaya main tim Penguasaan bola Untuk Erling Haaland Yang versi standar player ini Sementara Kalau Erling Haaland Yang versi breakout ini Teman-teman semua Ruta pen sharing channel 70 itu Udah termasuk bagus Teman-teman semua Dan untuk menaikkan level Gaya main timnya Teman-teman semua Kamu silahkan untuk langsung saja Gunakan pemain lain Yang memiliki gaya main tim Yang bagus Supaya level gaya main tim Kamu itu Lebih dari 98 Sehingga si Erling Haaland Kelan-kelan ini Teman-teman semua Ratingnya bisa nyampe 99 Selanjutnya Ibrahimovic ini Gaya permainannya Adalah target main ya Teman-teman semua Rating maksimalnya itu 91 Dan kalau gaya main tim Kamu bagus Dia bisa nyampe Ke 94 Dan ini racikannya Teman-teman semua 4 tembakan Dan juga tentunya 4 ketangkasan Kemudian kalau kita bandingkan Dengan versi Pemain standarnya Teman-teman semua Ratingnya sama saja Dan menurut open sharing channel Malah Lebih bagusan Yang versi pemain standarnya Daripada yang versi breakoutnya Mending kamu Tukarkan ke Halan saja Daripada ke Zlatan Ibrahimovic Ada si Alaba Teman-teman semua Dengan gaya permainannya Itu adalah Build up Dengan rating maksimalnya 94 Dan kalau gaya main tim Kamu bagus Teman-teman semua Dia bisa nyampe Ke 97 Dan keunggulan dari si Alaba ini Dia fleksibel banget Mau jadi CB LB DMF CMF Ataupun LMF Teman-teman semua Ratingnya masih Ngeri Ngeri Kemudian disini ada Halar Targetman 92 Kalau gaya main tim Kamu bagus Dia 95 Kemudian ada J David Rating maksimalnya 92 Kalau gaya main tim Kamu bagus Dia bisa nyampe Ke 95 Dan ini racikan Untuk Halar Dan ini racikan Untuk David Gavi Dengan rating maksimal 88 Dan kalau gaya main tim Kamu bagus Dia bisa nyampe Ke 91 Si Mainan Dia rating maksimalnya 93 Dan kalau gaya main tim Kamu bagus Dia bisa nyampe Ke 96 Dan ini racikan Untuk Gavi Ini racikan Untuk Maiknan Kemudian ada Coutinho boostingnya 95 Ericsson boostingnya 95 Ini racikan Coutinho, ini racikan untuk Ericsson Kemudian ada juga pemain lainnya Dengan rating maksimal yang B aja Dan mungkin itu saja teman-teman semangin bisa sebaikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh